Batuk-batuk, batuk-batuk-batuk, semburan batuk keras terdengar di tempat gelap ini. Orang yang tergeletak di tanah bergerak-gerak dan berjuang untuk bangun. Nak, kamu akhirnya bangun. Orang tua ini akan mati karenamu. Di telinganya, suara lemah tetua pedang terdengar. Bingung, Su Yun merasakan kepalanya bengkak. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat sekeliling dan terkejut di mana tempat ini. Dot apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Tempat ini sangat aneh. Aku tidak tahu bagaimana kamu datang ke sini. Tempat ini penuh dengan aura roh yang melahap. Jika kamu tidak menemukan cara untuk keluar dari sini, kamu akan mati di sini. Cepat atau lambat? Tetua pedang berkata. Meninggalkan. Su Yun ingat bahwa dia sepertinya mundur ke batu nisan dan kemudian jatuh. Apakah ini sebuah makam? Jika demikian, maka jalan keluarnya harus di atas. Su Yun dengan cemas mendongak, tapi di atas gelap gulita, dan tidak ada habisnya. Dia tidak tahu dari mana jalan keluar dia jatuh. Mungkinkah, bahwa dia tidak bisa keluar? Su Yun memuntahkan seteguki yang tidak murni. Dia duduk di tanah dan memikirkan jalan keluar. Hei, bocah, kamu masih punya waktu luang untuk duduk di sini. Orang tua ini menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungimu. Jika tidak, apakah menurut anda-anda dapat mengabaikan kekuatan di sini? Cepat pikirkan cara untuk keluar. Pena tua pedang berteriak. Aku tidak bisa keluar. Su Yun menghela nafas dan memberitahu tetua pedang tentang apa yang telah terjadi. Setelah tetua pedang mendengar ini, dia tertegun. Makam Sutianlong ini, bagaimana bisa ada jalan rahasia seperti itu? Saya tidak mengerti. Su Yun berdiri dan terhuyung ke depan. Kupikir pintu masuk di atas seharusnya adalah pintu kekosongan yang terfragmentasi. Pintu kekosongan terfragmentasi, yang hanya bisa dimasuki tapi tidak bisa keluar. Pintu jenis ini biasanya digunakan sebagai jalan rahasia. Bagaimana bisa ada satu di sini? Aku tidak tahu, tapi aku yakin. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa batu nisan memiliki jalan rahasia. Jadi, pintu keluarnya harus di tempat lain. Jika anda ingin pergi, anda hanya dapat menemukan ujung lain dari pintu kekosongan terfragmentasi. Kalau begitu selesai, selesai. Anak, saya tidak dapat membantu anda menemukan ujung lain dari pintu kekosongan terfragmentasi. Kali ini, aku benar-benar tidak bisa menyelamatkanmu. Penatua pedang menghela nafas lagi dan lagi dan berkata tanpa daya. Tanpa diduga, Su Yun tidak mengungkapkan tanda-tanda kepanikan, tetapi dengan tenang berkata, Senior, anda tidak perlu khawatir tentang itu, saya masih memiliki satu hal lagi yang dapat disimpan sementara di sini untuk sementara waktu. Oh, tetua pedang terkejut, tetapi dengan cepat mengerti, dan dengan cemas berkata, Maksudmu Kristal Surgawi. Tidak buruk. Su Yun menganggup dan mengeluarkan, Heavenly Crystal, dari cincin penyimpanannya. Setelah memeriksanya sejenak, dia berkata, Kristal Surgawi masih membutuhkan sedikit energi untuk pulih. Itu masih belum dapat diaktifkan. Saya pikir, setidaknya satu hari lagi. Satu hari lagi, anda bahkan tidak dapat menahan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dan anda ingin menunggu hari lain. Tetua pedang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ai, pada akhirnya, kamu masih harus mengandalkanku untuk membantumu. Nak, letakkan Kristal Surgawi di tanah. Taruh di tanah. Su Yun bingung, Senior, apa yang kamu lakukan? Biarkan saja dia pergi. Eh, oke. Su Yun melakukan apa yang diperintahkan, penuh keraguan. Ketika Kristal Surgawi mendarat di tanah, cahaya putih tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanan. Cahaya muncul dan menerangi sekeliling. Kemudian, itu langsung menuju Kristal Surgawi dan menghilang. Melihat ini, Su Yun tiba-tiba menjadi lamban. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat apa yang dilakukan tetua pedang. Nak, selanjutnya, terserah kamu. Suara pedang tetua keluar lagi, tapi itu tidak penuh seperti sebelumnya. Pada saat ini, sepertinya sangat lemah. Setelah suaranya jatuh, menghilang tanpa jejak. Senior, Su Yun memanggil beberapa kali, tapi tetap tidak ada jawaban. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya, dan sedikit emosi muncul di matanya. Dia berjalan mendekat dan mengambil Heavenly Crystal. Dia melihat bahwa Kristal Surgawi penuh dengan energi dan dapat diaktifkan. Dia segera mengaktifkannya. Ki Roh mendalam yang tebal mulai mengisi seluruh tubuhnya. Itu mengusir rasa dingin di tubuhnya dan menghangatkan darah yang secara bertahap mengeras. Berbagai fungsi tubuhnya berangsur-angsur pulih, dan jiwanya juga terguncang. Su Yun menghela nafas lega. Bagaimana mungkin dia berani ragu? Dia buru-buru bergerak maju, mencari jalan keluar. Titik. Titik. Dentang. Roh Ki mendalam yang kuat dan berat datang runtuh, mengenai pedang yang menebas ke arah Kapten Pengawal Istana. Lengan putih King R terguncang, dan kelima jarinya yang halus mengendur. Pedang Kapten Pengawal Istana terbang ke udara, berputar, dan kemudian jatuh ke tanah. Namun, dia tidak berbalik. Dia hanya lemah duduk di tanah. Air mata mengalir di wajahnya yang putih, dan dia menangis dalam diam. Seolah-olah sinar cahaya terakhir di hatinya tertutup, dan dia tidak jauh dari keputus asaan. King R, sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan terlibat dengan Su Yun. Dia bukan lagi tuan mudamu, dan kamu. Anda bukan lagi pelayannya. Jika dia mati, maka jadilah itu. Kenapa kamu sedih? Cepat kembali ke rumah utama untuk berlatih. Jika Anda menunda lebih lama lagi, Anda akan dihukum menghadap tembok. Suara tegas terdengar dari belakang. Su Yun melihat Patriark keluarga Su, ditemani oleh sekelompok orang, berjalan mendekat. Aku, ingin, untuk, melihat, muda, tuan. Mata King R kosong, dan dia mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Kembali. Sang Patriark berteriak lagi. Tapi King R masih tidak mendengarkan. Dia tiba-tiba meledak, dan spirit Kinya meledak seperti bom. Dia bergegas ke penghalang pesona, dan tangan kecilnya yang halus menjadi tangan besi, dan dengan keras memukul penghalang pesona. Dia menangis seolah-olah dia gila, cepat buka penghalang pesona. Titik, saya ingin melihat tuan muda. Dot dia pasti belum mati. Cepat buka penghalang pesona. Gadis muda itu menyerang penghalang pesona lagi dan lagi, dan menangis. Suaranya sunyi dan serak, dan dia patah hati. Semua penjaga tertegun. Saudara Yue yang juga tertegun. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Yun sebenarnya sangat penting di hati King R. Pada saat ini, seorang anggota wanita berpangkat tinggi dari rumah utama bergegas ke sisi King R. Sementara dia tidak siap, dia menunjuk ke titik akupuntur Chong Sin Ki Hai, King R di lehernya. King R mengaktifkan spirit Kinya, dan pikirannya terguncang. Matanya menjadi hitam, dan tubuhnya lemas, dan dia jatuh. Anggota berpangkat tinggi wanita dengan cepat memeluknya. Bawa dia kembali. Wajah Patriark menjadi gelap. Ya, orang itu berkata dengan suara rendah. Selain itu, tanpa perintahku, tidak ada yang boleh mendekati tempat ini. Mereka yang tidak patuh, bunuh. Ya, Patriark. Semua orang berteriak serempak. Ketika saudara Yue yang mendengar ini, wajah mereka menjadi suram. Mungkin, mereka benar-benar tidak sabar menunggu Su Yun keluar. Kaka, kaka Su Yun. Akan kembali, kan? Sin Yue menyeka air mata dari matanya, dan menggigit bibirnya. Tentu saja, dia pasti akan kembali. Sing yang berkata. Titik. Ledakan. Suara keras bergema di ruang gelap. Kemudian, dinding di kedua sisi tiba-tiba melayang dengan api yang sangat besar. Penglihatan gelap gulita segera pulih, dan segala sesuatu di sekitarnya dapat terlihat dengan jelas. Melihat nyala api menari di, melted flame crystal, Su Yun langsung sangat gembira. Dia secara tidak sengaja mengaktifkan perangkat penerangan di sini. Karena sudah seperti ini, berarti orang yang menciptakan tempat aneh ini pasti sudah menyiapkan jalan keluar. Memikirkan hal ini, hati Su Yun melonjak dengan harapan tak terbatas. Dia mempercepat langkahnya, dan mengikuti jalan yang diterangi di depannya. Tempat ini seperti istana besar, dengan pilar batu di kedua sisinya. Itu sangat luas, dan pada akhirnya, ada sebuah pintu besar. Di depan pintu berdiri sebuah patung yang memegang tombak dan mengenakan baju perang. Ekspresi patung itu anggun, seperti dewa perang, tanpa amarah. Su Yun buru-buru pergi ke sana. Jika ada pintu, pasti ada jalan, dan akan ada jalan keluar. Saat ini, dia mengandalkan, kristal surgawi, untuk tinggal sementara di sini. Tetapi begitu efek, kristal surgawi, berakhir, dia takut dia tidak akan bisa bertahan lebih dari sebatang dupa. Dia akan mati di sini, jadi dia harus berpacu dengan waktu. Namun, dia tidak tahu apakah ada jebakan yang dipasang di sini. Mata Su Yun menatap sekeliling dengan erat, dan sarafnya meregang hingga batasnya. Dia waspada terhadap segala kelainan di sekitarnya. Pada saat ini, suara yang dalam tiba-tiba melayang keluar. Keberadaan rendah dan kotor, kamu benar-benar berani masuk ke wilayah Tuhan. Apakah Anda tahu seberapa besar dosa yang telah Anda lakukan? Cepat berlutut, dan mohon pengampunan dari Tuhannya, atau kamu akan berubah menjadi abu. Suara itu seperti suara batu yang bergesekan satu sama lain, dan itu sangat menyedihkan. Su Yun mendongak, hanya untuk melihat patung besar yang memegang tombak di depan pintu, tiba-tiba hidup kembali. Ini adalah alat ajaib. Su Yun diam-diam terkejut. Patung itu tampak biasa saja, tetapi interiornya sebenarnya terdiri dari susunan roh dan inti roh dari binatang atau monster ganas. Biasanya bagian dalam patung dalam keadaan tidak aktif. Ketika ada eksistensi yang memancarkan aura roh yang mendalam, susunan itu akan diaktifkan, dan patung itu akan hidup kembali. Alat sulap semacam ini biasanya sangat indah dan misterius. Tidak banyak orang yang bisa membuatnya. Meskipun Su Yun tahu sedikit tentang membuat alat sulap, kebanyakan dari mereka tidak memiliki banyak kekuatan. Untuk membuat alat sulap tingkat tinggi, tidak hanya membutuhkan banyak waktu, tetapi juga membutuhkan banyak tenaga kerja dan dukungan keuangan. Di kehidupan sebelumnya, Su Yun berkenalan dengan seorang ahli alat sulap. Di bawah bimbingannya, dia melakukan penelitian tentang alat sulap selama beberapa waktu, dan dia tahu kebenaran dari alat sulap lima kehidupan. Setiap alat sulap memiliki lima bagian vital. Jika tiga dari lima bagian ini hilang, semua fungsi tubuh akan segera berhenti bekerja. Namun, Five Life dari masing-masing alat sulap tidaklah sama. Untuk menemukan kelima nyawa ini tidaklah mudah. Su Yun diam-diam mengeluarkan, pisau naga terukir, dan menatap patung itu, tetapi tidak berani bergerak. Aura yang meluap dari patung itu sangat kuat. Mengamati kekuatannya, dia takut itu berada di sekitar tahap ke-9 dari murid inti roh. Jika itu adalah murid jiwa roh, Su Yun tidak akan mampu menahannya. Dalam lingkungan seperti ini, bahkan jika dia mengaktifkan Heavenly Crystal, akan sulit untuk bersaing, kecuali dia menggunakan arrai darah iblis surgawi. Tidak masalah, tidak ada jalan keluar. Satu-satunya harapan adalah pintu. Dia harus menemukan cara untuk melewati patung itu dan bergegas ke pintu. Setelah memikirkannya, dia menarik nafas dalam-dalam, menatap pintu, dan langsung terbang. Spirit Lord Aura, benar-benar meledak. Persis seperti lokomotif yang mulai bergerak, ia melaju ke depan dengan momentum yang tak terbendung. Berani. Patung itu sangat marah. Tombak batu yang berat di tangannya bersiul saat terbang lurus ke arah Su Yun. Bang. Tombak batu itu jatuh ke tanah, dan aura roh melilitnya seperti air yang tumpah, mengalir ke bawah dan mengalir ke segala arah. Segera, aura roh patung itu menenggelamkan Su Yun dan mulai meremas dan merobek tubuhnya. Tetapi pada saat ini, dengan dukungan dari, kristal surgawi, kekuatannya melonjak, dan dia bukan lagi murid pemula roh tingkat ke-10 yang kecil. Dia menatap aura roh yang kuat dari patung itu dan berlari menuju pintu. Melihat ini, patung itu sekali lagi mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke Su Yun. Dentang. Pedang naga terukir diangkat tinggi dan memblokir tombak batu. Dong. Kekuatan besar laut bekerja pada tubuh Su Yun dan melewati tubuhnya ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. 57. Kekuatan yang luar biasa. Su Yun diam-diam mengatupkan giginya dan tiba-tiba menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan tombak batu itu. Kemudian dia membuang, pisau naga terukir, dan melepaskan, pure divine spirit ki, mengendalikan pedang terbang untuk menusuk ke arah patung. Kali ini, dia tidak mendapat dukungan dari susunan darah, jadi dia tidak mendapat bantuan dari pedang darah. Kekuatannya tidak sebesar saat dia bertarung melawan sekolah Gus Yesin, tapi dia hanya perlu menunda patung itu. Tujuannya masih pintu. Pedang terbang itu menusuk ke depan, dan patung itu mulai mengacungkan tombak batunya untuk menahan. Tombak batu yang rumit agak tidak mampu menahan tombak batu yang licik dan gesit, dan ditusuk beberapa kali oleh pedang terbang. Namun, kekuatan pertahanannya luar biasa mencengangkan. Serangan berulang hanya meninggalkan beberapa retakan di permukaannya. Pada dasarnya tidak mungkin untuk melukainya. Akan sangat sulit untuk membunuhnya. Waktu Heavenly Crystal ketat, tidak bisa diperjuangkan lama. Hati Suyun tenggelam. Hem. Merasakan Suyun mendekati pintu, perhatian patung segera beralih dari pedang terbang. Orang tercela dan kotor, beraninya kamu mengganggu tidur tuanku. Mati. Patung itu meraung, mengangkat tombak batunya, dan dengan keras menusuk ke arah Suyun. Tombak batu raksasa bersiul di udara, dan itu sangat berat. Suyun buru-buru menghindari serangan itu. Tombak batu itu menusuk ke tanah, dan sepertinya telah tenggelam satu meter ke dalam tanah. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Hampir saja. Saat Suyun melihat ini, dia menyeka keringatnya. Tapi, langkah ini belum berakhir. Tanah tiba-tiba terbuka, sejumlah besar batu menonjol keluar, lapis demi lapis, menghancurkan ke arah Suyun. Keterampilan mistis apa ini? Mata Suyun melebar, dia dengan cepat berbalik dan berlari untuk hidupnya. Namun. Dong. Kecepatannya lebih lambat dari batu yang bergerak, dan dia tertabrak olehnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh di depan pintu besar. Energi Heavenly Crystal mulai menghilang. Kekuatan secara bertahap memudar. Energi Heavenly Crystal tampaknya telah habis, dan spirit devoring power di angkasa mulai mempengaruhi tubuh Suyun lagi. Suyun berjuang untuk melepaskan Heavenly Crystal dari dadanya. Melihat kristal surgawi yang tidak memiliki energi, jejak kengganan melintas di matanya. Apakah dia akan mati seperti ini? Apakah dia akan terjebak di sini selamanya? Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak bisa mati di sini. King Er masih menungguku untuk menyelamatkannya. Dia tidak bisa membiarkannya dipaksa menikahi Tian Shi itu lagi. Jangan biarkan dia menjadi boneka keluarga Su lagi. King Er. Suyun bergumam, dan berdiri dengan susah payah. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengandalkan kemauannya untuk mendukung dirinya sendiri. Mati. Patung itu mengeluarkan raungan, dan tombak batu itu dengan keras menusuk ke arah Suyun. Hua 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 Hua. Ujung tombak batu terbungkus dalam kiroh mendalam yang unik dari patung itu. Itu seperti bor listrik yang terus berputar, menusuk dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat cepat tak terduga, dan auranya bahkan lebih mencengangkan. Dia tidak panik, apalagi takut. Saat tombak batu hendak menyerangnya, dia tiba-tiba mengangkat kristal surgawi di tangannya dan menyambut tombak batu yang masuk. Dentang. Batu hitam pekat dari kristal surgawi menyentuh ujung tombak batu. Tetapi, Suyun tidak merasakan ada kekuatan yang datang padanya. Serangan ini seperti memukul kapas. Mungkinkah? Suyun terkejut, lalu sangat gembira. Kristal surgawi tiba-tiba meledak dengan semburan cahaya hitam. Cahaya itu seperti mulut yang langsung menelan tombak batu. Kemudian, beberapa lampu hitam berubah menjadi kilat dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh patung. Kemudian, patung itu mulai berkedut dengan liar. Ah! Patung itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Tubuhnya yang besar mulai menunjukkan banyak retakan. Rohki mendalam yang kaya dan kuat tak terhitung jumlahnya meluap dari retakan dan dituangkan ke kristal surgawi. Tentu saja. Kristal surgawi menyerap energi di dalam tubuhnya. Energi kristal surgawi telah habis, tetapi ia dapat secara aktif menyerapki roh mendalam keberadaan apapun dan menggunakannya untuk mengisi kembali energinya. Meski patung itu kuat, ia tidak bisa mengabaikan kekuatan Heavenly Crystal. Namun, penyerapan energi Heavenly Crystal tidak terjadi secara instan. Setelah patung itu menyerap sebagian besar energinya, tiba-tiba ia menarik kembali tombaknya dan memisahkan diri dari Heavenly Crystal. Tubuhnya yang besar mundur lagi dan lagi. Sepasang mata besar menatap tajam ke arah Suyun, aku harus membunuhmu. Patung itu terus menyerang, dan tombak batu itu menyerang lagi. Namun, Suyun tidak panik. Dia menatap tombak batu dan menggunakan Heavenly Crystal untuk memblokirnya. Dentang, Hua. Kristal surgawi seperti mulut yang tak pernah puas. Setelah menangkap mangsanya, ia dengan gila-gilaan menyerap energi. Pada akhirnya, patung itu hanyalah sebuah artefak. Itu tidak memiliki pikiran manusia. Meskipun Heavenly Crystal adalah musuh bebuyutannya, ia tetap tidak berhenti atau melarikan diri. Itu terus membombardir Suyun. Hanya dalam beberapa gerakan, susunan besar patung dan energi nukleus roh itu benar-benar terserap. Tubuh besar itu berhenti bergerak. Lima titik vital yang disembunyikan oleh roh Ki yang mendalam juga terungkap. Suyun mendukung tubuhnya dan mengendalikan pedang naga terukir. Dia menembus titik-titik vital dan mengakhiri hidup patung itu. Meskipun patung itu bukan manusia, ia akan berhenti beroperasi setelah kehilangan roh Ki yang mendalam. Namun berhenti bukan berarti mati. Setelah beberapa waktu, inti roh di dalam tubuhnya akan sekali lagi menghasilkan Ki roh yang mendalam. Kemudian, itu akan bangkit kembali. Oleh karena itu, penting untuk menghancurkan titik vital untuk membunuhnya. Setelah berurusan dengan patung itu, Suyun menyeret tubuhnya yang lemah. Dia mengertakkan gigi dan berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu. Saat dia mendekati pintu, dia mengulurkan tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong pintu terbuka. Terbaik-terbaik-terbaik-terbaik. Pintu mengeluarkan suara aneh dan perlahan terbuka. Namun, saat pintu terbuka, semburan cahaya hijau tiba-tiba bersinar dan menembus mata Suyun. Suyun buru-buru menutup matanya. Ketika cahaya melemah, dia perlahan membuka matanya. Di depan matanya, ada gambar yang sangat besar. Di balik pintu, ada ruang terbuka dengan radius beberapa mil. Namun, ruang terbuka ini sebenarnya diukir dengan cairan hijau yang sangat besar. Bahkan tidak ada sedikitpun devoring spirit Ki. Sebaliknya, ada semburan Ki yang sangat nyaman beriak. Ki ini sangat aneh, tapi seperti angin musim semi. Itu membuat Suyun tenggelam dalam perasaan riang. Kelelahan seluruh tubuhnya, kedinginan, sakit, del menghilang tanpa bekas. Ini adalah, triple Yuan Essence Ki. Ya Tuhan, ini sebenarnya sangat kaya. Kamu sangat beruntung. Anak nakal. Kamu sangat beruntung. Hahaha. Pada saat ini, suara gembira tetua pedang itu tiba-tiba keluar. Suyun, esensi tiga Yuan Ki. Apa itu? Ini sejenis Ki yang hebat. Ini seperti semacam Ki yang hebat, tapi efeknya jauh lebih kuat daripada pil itu. Suyun, cepat duduk dan buka semua pori-porimu. Serap Ki ini. Ini adalah harta paling berharga dari kultifator roh. Jika Anda dapat berkultifasi di sini, dengan batu abadi Anda, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Penatua pedang dengan senang hati berkata. Melihatnya kehabisan, dia takut dia juga ingin menyerap beberapa suap, triple Yuan Essence Ki. Suyun tidak berani lalai. Dia duduk dan mulai bermeditasi. Dia membuka semua pori-porinya dan mencoba yang terbaik untuk menyerap, triple Yuan Essence Ki, kaya yang melayang di udara. Ki ini seperti roh. Itu mengebor ke dalam tubuhnya dan menembus ke dalam pembuluh darahnya. Itu memelihara tubuhnya yang layu. Seolah-olah ada beberapa aliran mata air jernih yang mengalir di tubuhnya. Perasaan sejuk dan nyaman itu membuatnya tidak bisa berhenti. Besar, saya tidak menyangka Ki ini dapat dengan cepat memulihkan saluran Ki saya yang kelelahan. Juga, sepertinya spirit essence Ki saya juga telah diberkati. Ini telah berkembang pesat. Suyun membuka matanya dan berkata dengan gembira. Tetua pedang memiliki ekspresi bangga di wajahnya ketika dia berkata, tempat ini penuh dengan, devoring spirit Ki. Pernahkah Anda berpikir tentang kemana perginya profound spirit Ki yang mereka makan? Itu benar, itu ada di sini. Semua profound spirit Ki yang telah dimakan telah masuk ke sini. Itu diubah oleh susunan yang sangat luas di bawah tubuh Anda, menghasilkan Ki esensi tiga yuan. Tapi, siapa yang menciptakan benda ini? Jika tebakanku benar, aku khawatir itu adalah Su Tianlong. Patriar keluarga Su Anda. Ya, Suyun menganggupkan kepalanya. Dia berpikir sejenak dan berkata, mungkin, ini adalah ujian yang diberikan Su Tianlong kepada keluarga Su kita. Tes, menurut Anda, apakah Su Tianlong memberikan ujian kepada mereka yang menyembahnya? Ini hanya tebakanku. Jika mereka tidak dapat mengalami pengikisan, devoring spirit Ki, maka mereka tidak dapat mengalahkan patung itu. Bagaimana mereka bisa memasuki tempat mistis ini? Saat Su Yun mengatakan ini, dia mengeluarkan batu abadi dan mulai bermeditasi. Dengan dukungan batu abadi, pikirannya mampu mempertahankan keadaan yang jernih. Tidak hanya itu, tetapi kecepatan produksi spirit esens Ki meningkat beberapa kali lipat. Setiap Ki yang masuk ke tubuhnya akan cepat dicerna oleh batu abadi dan diubah menjadi zat bermanfaat yang menyehatkannya. Jika orang biasa datang ke sini dan dihadapkan dengan triple yuan esens Ki, sebanyak ini, mereka akan segera bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi Su Yun berbeda. Ketika dia bersentuhan dengan Ki ini, batu abadi mulai berputar. Dia hanya merasa bahwa dengan tinggal di sini, kultivasinya terus meningkat. Otot, darah, dan tulangnya semuanya diperkaya dan diperkuat. Ki-nya juga menjadi semakin kuat. Esensi rohnya terlahir kembali dan saluran Ki-nya menjadi semakin ulet. Daerah yang luas ini segera beriak dengan Ki dan mengebor ke dalam tubuh Su Yun. Awalnya, itu hanya diserap sedikit olehnya. Tapi ketika dia memulihkan semangatnya dengan mengandalkan, triple yuan esens Ki, Su Yun segera keluar semua dan dengan keras menyerap Ki. Aliran triple yuan esens Ki menjadi lebih ganas. Sekitar setengah hari kemudian, Su Yun merasa tubuhnya telah mencapai batasnya. Meskipun, triple yuan esens Ki adalah hal yang baik, tubuhnya juga terbatas. Itu seperti cangkir. Tidak peduli apakah itu air atau anggur, tidak peduli seberapa kasarnya itu, ada batasnya. Tetapi jika dia ingin minum lebih banyak anggur, satu-satunya cara adalah meminum anggur dalam cawan ini. Su Yun dengan tenang dan serius mencerna, triple yuan esens Ki, di tubuhnya. Setelah menghabiskan sepanjang hari, dia terus menyerapnya. Dua hari kemudian, dong. Tiba-tiba, suara cahaya datang dari dalam tubuhnya. Kemudian, seluruh tubuhnya beriak dengan semburan cahaya. Lampu menyala dan kemudian menghilang. Fenomena semacam ini hanya akan muncul pada waktu tertentu. Itu adalah waktu untuk terobosan. Su Yun membuka matanya dan sangat gembira. Dari murid pemula roh tingkat ke-10 menjadi murid perantara roh tahap pertama, saya hanya butuh dua bulan usaha. Cepat? Itu benar-benar terlalu cepat. Sepanjang sejarah, saya belum pernah melihat orang dengan kecepatan dewa seperti itu. Su Yun berbisik. Dia buru-buru melihat esensi roh yang tersebar di sekitar saluran Ki dan dengan hati-hati menghitungnya. 1081. Su Yun benar-benar terkejut. Dibandingkan dengan murid perantara roh biasa, itu hampir dua kali lipat. Dengan kata lain, kecepatan pemulihan profound spirit Ki-nya dua kali lebih cepat dari yang lain. Dengan cara ini, kultivasinya pasti akan maju pesat. Masih ada banyak triple Yuan esens Ki, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Su Yun berbisik dan terus menyerap Ki dengan rakus. Semua pori-porinya terbuka dan dia memasuki keadaan tanpa pamrih. Setelah menyerap Ki, dia mulai memasuki tahap pencernaan. Triple Yuan esens Ki tampaknya memiliki efek pada tetua pedang. Seni pedang tanpa batas tampaknya gelisah. Namun, tetua pedang tampaknya tidak dapat menyerap terlalu banyak Ki. Meski hanya sedikit, itu akan sangat membantunya. Akibatnya, tiga Yuan esens Ki di dalam makam mulai perlahan berkurang dan perlahan dikonsumsi. 58. Gemuruh. Hentakan. Hentakan. Saat matahari terbenam, kuda jantan berlari di sepanjang Gunung Tandus, dan sosok cantik terlihat di kejauhan. Mengenakan kerudung putih, seorang wanita cantik memimpin kuda jantan maju dengan berjalan kaki. Jari-jarinya yang ramping mencubit pecahan logam saat dia menatapnya dalam diam, dan jejak engganan merembes keluar dari matanya. Ini adalah bagian dari topeng Dewa Pedang tanpa batas. Tapi terlalu banyak waktu telah berlalu, dan aura di atasnya sudah menghilang. Teknik pelacakan 10.000 mil mengandalkan aura objek untuk melacak dan menangkap. Jika aura menghilang, teknik pelacakan 10.000 mil tidak akan bisa digunakan. Tangan putih halus Long Sian Li tiba-tiba mengepal, dan menghancurkan potongan besi menjadi beberapa bagian. Membuang potongan besi itu, dia melanjutkan perjalanannya. Pada saat ini, bau darah yang kuat tiba-tiba melayang di udara. Long Sian Li mengerutkan kening, melihat ke depan. Ada banyak mayat di jalan di depannya. Darah mengalir di jalan setapak, seperti sungai yang mengalir. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke sana. Segera, pemandangan mengerikan muncul di hadapannya. Dia hanya melihat mayat beberapa penjajah di tanah. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Barang-barang mereka berserakan di samping. Semuanya telah mati karena beberapa tusukan, dan sebelum mereka mati, wajah mereka masih penuh ketakutan. Itu terlihat sangat ceroboh. Apakah mereka bertemu bandit? Long Sian Li berpikir dalam hatinya. Tanpa mengedipkan mata, dia memimpin kudanya ke depan. Oh! Pada saat ini, rangan lembut terdengar. Itu sangat lemah, setipis nyamuk. Long Sian Li menoleh, dan melihat mayat wanita parubaya, seolah ada sesuatu yang menggeliat. Dia dengan cepat berjalan, dan membuka mayat wanita parubaya, hanya untuk melihat seorang gadis muda mengenakan gaun merah, mengangkat kepalanya dan terengah-engah. Apakah sang ibu menggunakan tubuhnya untuk menyembunyikan anaknya, untuk menghindari para bandit? Mata Long Sian Li berkedip. Namun, gadis berusia tujuh atau delapan tahun, yang lembut dan imut, melihat sekeliling, dan matanya yang seperti bintang dipenuhi dengan air mata yang berkilau dan bening. Ibu, Paman, Paman, Ayah. Gadis itu menangis dengan keras, seluruh tubuhnya ambruk di tanah, patah hati. Nak, jangan menangis. Yang mati tidak bisa dibangkitkan. Yang harus kamu lakukan adalah menjadi kuat dan terus hidup. Hati Long Sian Li melunak. Dia berjongkok dan memegang bahu gadis itu. Gadis itu menatap kosong sejenak. Melihat wajah cantik Long Sian Li, seolah-olah dia telah melihat orang yang dicintai. Dia menangis dalam kesedihan dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Long Sian Li. Dia meratap keras saat bahunya yang lembut bergetar terus-menerus. Tangan ramping Long Sian Li dengan lembut menepuk punggungnya dan menghiburnya. Tetapi, setelah beberapa kata yang menghibur, mata Long Sian Li tiba-tiba memancarkan sedikit keraguan. Tiba-tiba gadis kecil itu berhenti menangis, dan mayat di sekitarnya juga beriak seperti pasir. Hem. Long Sian Li mengerutkan kening. Suara mendesing. Kilatan dingin tiba-tiba melintas melewati dadanya. Celepuk. Sebuah tangan putih meraih tangan lembut itu. Long Sian Li melihat ke bawah, hanya untuk melihat bahwa tangan lembut gadis itu tanpa sadar meraih pedang pendek yang tajam. Tubuh pedang tajam itu berkedip-kedip dengan cahaya merah. Itu tampak sangat jahat, seolah-olah telah dicelupkan ke dalam racun. Melihat situasi ini, benar-benar membuat orang berkeringat dingin. Untungnya, Long Sian Li merasakan ada yang tidak beres dan menghentikannya. Namun, gadis itu mengangkat kepalanya dan tersenyum polos. Siaoli, kamu sangat waspada. Kakak senior. Long Sian Li diam-diam mengerutkan kening. Dia hanya merasakan pergelangan tangannya mengendur, dan orang di lengannya tiba-tiba menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berdiri lima meter di depan Long Sian Li. Gadis itu berdiri di tengah mayat, tampak sangat berhati-hati dan menakutkan, seperti lukisan setan. Pada saat ini, angin sejuk bertiup, dan mayat, darah, reruntuhan, dan sebagainya di tanah semuanya berubah menjadi pasir dan menghilang. Gadis berbaju merah juga mengubah penampilan, berubah menjadi seorang gadis berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Tapi penampilan gadis itu lebih cantik dari sebelumnya, lebih menarik, terutama matanya, sangat menawan, seolah-olah ada listrik yang keluar dari sana. Begitu Anda menatap mata itu, Anda tidak bisa lagi memalingkan muka. Tapi ini bukan poin utamanya. Hal yang paling menarik perhatian adalah sepasang telinga rubah berbulu di kedua sisi kepala gadis itu. Dan ekor rubah putih salju berbulu yang menjulur dari gaun merahnya. Orang rubah, setengah manusia setengah setan. Benua iblis telah menginvasi benua langit bela diri lebih dari sekali. Penggarap iblis dan penggarap iblis membakar, membunuh, dan menjarah, melakukan segala jenis kejahatan. Ketika wanita dilanggar, akan ada kemungkinan yang sangat rendah untuk melahirkan setengah manusia setengah setan. Oleh karena itu, tidak aneh melihat orang-orang dengan karakteristik ras iblis di skai marsial kontinen. Meskipun orang-orang ini berbeda dari orang normal, mereka tidak memiliki kekuatan setan, juga tidak memiliki aura setan. Namun karena kelahirannya yang istimewa, mereka sering mengalami diskriminasi dan penghinaan. Orang-orang ini biasanya memilih untuk hidup sendiri, tidak berinteraksi dengan orang lain, sehingga sangat sedikit orang yang melihat mereka. Melihat perubahan ini, mata Long Sian Li berkilat dengan sedikit pemahaman. Jadi begitu, kamu benar-benar menggunakan teknik ilusi terbaikmu untuk membingungkanku, dan kemudian menyerangku secara diam-diam. Adik perempuanku yang cantik benar-benar berkepala dingin. Kamu sebenarnya baru menyadarinya. Gadis rubah muda yang mengenakan rok pedang merah bersandar di sisi pohon yang layu, mulutnya terangkat menjadi senyuman sinis, tapi untuk mengatakan bahwa itu adalah serangan diam-diam, itu sebenarnya bukan serangan diam-diam. Jika aku benar-benar ingin serangan diam-diam, bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengetahuinya? Kakak senior, bukankah kamu berbicara terlalu dini? Long Sian Li tidak marah, mulutnya dengan ringan berkata, kekuatan kita hanya bisa dikatakan setara. Jika kita benar-benar bertarung, siapa yang akan menang dan siapa yang kalah, aku khawatir itu tidak diketahui, kan? Oh, apapun. Gadis rubah dengan acuh-ta'acuh berkata, aku datang ke sini hari ini bukan untuk menemukanmu untuk menyelesaikan masalah masa lalu. Lalu ada apa? Kristal surgawi. Kata gadis rubah. Long Sian Li terdiam. Katakan padaku, siapa yang memiliki kristal surgawi? Gadis rubah itu perlahan mengeluarkan pedang merah tipis dari pinggangnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, jika kamu memberitahuku, aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, maka, ini tidak akan seperti sebelumnya, aku hanya akan memberimu peringatan. Kakak senior, Long Sian Li tidak mencabut pedangnya, melainkan memanggil. Apa yang salah? Adik bela diri junior tersayang. Gadis rubah menyipitkan matanya yang menawan dan menatapnya dengan seringai. Tuhan telah memperingatkan kita lebih dari sekali, untuk tidak saling membunuh. Tapi Tuhan sudah mati. Wajah gadis rubah itu jelek, matanya yang menawan memancarkan jejak cahaya merah, dia mengatupkan giginya dan berkata, lagi pula, kamu masih memiliki wajah untuk menyebut Tuhan. Kematian Tuhan tidak ada hubungannya dengan sekte, itu adalah. Cukup. Gadis rubah itu berteriak dengan suara serak. Long Sian Li mengatupkan bibirnya dan tidak berbicara lagi. Ekspresi gadis rubah itu sangat dingin, sekte pedang abadi adalah sekte yang kotor. Cepat atau lambat, aku akan membuatnya menghilang. Ketidakadilan guru, aku juga akan menjelaskannya. Kamu akan menyesali kebodohanmu. Menyesali. Ekspresi Long Sian Li masih acuh tak acuh. Gadis rubah dengan dingin berkata, Long Sian Li, jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu. Katakan padaku, siapa yang memiliki kristal surgawi. Saat suaranya jatuh, gadis rubah itu diam-diam mulai mengumpulkan kekuatannya. Profound spirit ki seluruh tubuhnya dengan cepat mengalir keluar. Jelas bahwa dia tidak hanya mengatakannya dengan santai. Pada kenyataannya, dia benar-benar akan membunuh adik perempuannya yang tumbuh bersama dengannya. Long Sian Li menundukkan kepalanya sejenak, berpikir, dan akhirnya berkata, saya pikir. Dot itu terkait dengan satu orang. Siapa? Su Yun. Di mana dia? Mati. Titik. Engah. Su Yun memuntahkan setegup darah dan memercikannya ke tanah. Saat darah hitam jatuh ke tanah, itu membuat suara mendesis. Tanah terkorosi oleh darah aneh ini. Su Yun membuka matanya dan melihat ke tanah. Matanya memantulkan sedikit kegembiraan. Darah kotor. Ini adalah penumpukan darah di kedalaman tubuh manusia. Ini adalah pendahulu untuk maju ke tahap kedua dari alam perantara roh. Begitu darah kotor dikeluarkan, kotoran dalam tubuh manusia akan dihilangkan. Saya tidak menyangka bahwa ketika saya memasuki tahap pertama dari alam perantara roh, saya dapat dengan cepat naik ke tahap kedua. Sudah berapa hari? Bagus sekali. Kombinasi batu abadi dan tiga yuanqi benar-benar menakjubkan. Tidak hanya itu. Tetua pedang terkekeh, orang tua ini juga merasa sangat nyaman. Sejak saya memasuki seni pedang tanpa batas, saya tidak pernah merasa senyaman dan senyaman ini. Saya khawatir daun roh saya telah tumbuh dua kali lebih kuat, dan jumlah ki roh mendalam yang dapat saya simpan setiap hari telah meningkat. Su Yun menganggup dan berdiri. Dia melambaikan tangannya di udara beberapa kali dan berkata, namun, tiga yuanqi di sini telah habis oleh saya. Saya tidak bisa lagi melanjutkan kultivasi. Sudah waktunya untuk pergi. Dia berjalan di sekitar area dan akhirnya, matanya tertuju pada sarkofagus besar di ujungnya. Dia dengan cepat berjalan mendekat dan melihat sarkofagus itu memiliki beberapa kata emas di atasnya. Patriar ketiga keluarga Su, Su Tianlong. Mungkinkah tubuh Su Tianlong ada di dalam? Su Yun menatap. Mengesampingkan ini untuk sementara, dia terus mencari jalan keluar. Tetapi setelah beberapa putaran pencarian yang cermat, tidak ada jalan keluar. Bahkan tidak ada tombol untuk ditekan. Pintu kekosongan yang terfragmentasi tidak mungkin berada di tempat di mana ada banyak devoring spirit ki, kan? Su Yun berbisik. Tidak mungkin fragmented void door ada begitu dekat. Jika terlalu dekat, kekuatannya akan membatalkan satu sama lain dan menghilang. Jika demikian, maka itu tidak dapat diatur sejak awal. Oleh karena itu, pintu lain dari fragmented void door hanya bisa ada di sini, dan pintu keluarnya hanya ada di sini. Kata Penatua Pedang. Tapi tempat ini kosong. Di mana pintu keluarnya? Su Yun menghela nafas. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sarkofagus besar itu. Mungkinkah? Di dalam sarkofagus. Su Yun dengan cepat berlari dan ragu sejenak. Kemudian, dia membuka tutup sarkofagus yang berat. Gemuruh. Tutup sarkofagus didorong terbuka dan sarkofagus dibuka. Ki meluap, tapi itu bukan bau mayat yang menjijikan. Sebaliknya, itu adalah bau asam. Su Yun dengan cepat melompat ke atas sarkofagus dan melihat ke dalam. Apa yang dilihatnya aneh? Tidak ada tubuh Su Tianlong di sarkofagus. Sebaliknya, ada kompartemen rahasia berisi air hitam. Dia tidak tahu ke mana arah air ini. Pintu keluar ada di sini. Su Yun bingung. Kemungkinan besar, tapi mengapa ada begitu banyak air? Tetua Pedang berkata, Saya tidak peduli. Su Yun menahan nafas dan menatap air hitam. Kemudian, dia langsung melompat masuk. Guyuran. Air memercik. Saat memasuki sarkofagus, dia melihat ruang di bawah sarkofagus tidak besar. Itu hanya beberapa meter persegi. Namun, di dasar air, ada pintu kekosongan terfragmentasi, yang gelap. Itu benar-benar ada di sini. Su Yun sangat gembira. Dia dengan cepat bergegas menuju fragmented void door. Memadamkan. Saat dia mendekati fragmented void door, pintu itu segera menghasilkan daya hisap yang kuat. Tubuh Su Yun dengan cepat tenggelam ke dalamnya. Penglihatannya menjadi hitam dan napasnya terengah-engah. Dia masih di dalam air dan tidak bisa bernafas. Dia tidak tahu kemana fragmented void door mengarah. Apakah masih di Marsial Bone Mountain? Setelah beberapa menit berusaha, wajah Su Yun menjadi ungu. Kemudian, penglihatannya menjadi cerah dan dia dibebaskan dari air. Saat penglihatannya pulih, Su Yun terkejut. Di kejauhan, ada hutan hijau subur. Di belakangnya, ada air terjun yang deras. Dia jatuh ke air terjun. Apakah itu mengalir keluar dari air terjun? Su Yun dengan cepat melihat ke belakang. Dia hanya melihat di balik air terjun besar itu, ada lubang gelap. Mungkinkah, lubang ini terhubung ke makam Su Tianlong? Su Yun bingung. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya, dia mendengar suara, percikan. Kemudian, dia langsung jatuh ke air. Siapa ini? Teriakan yang sedikit dingin dan mendesak terdengar. Suara wanita yang begitu manis. Mungkinkah, seseorang sedang mandi di sini? Su Yun terkejut sesaat, dia menjulurkan kepalanya keluar dari kolam dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa tidak ada wanita telanjang di kolam, tetapi di sisi kolam, ada seorang wanita muda berpakaian merah. Gaun Blademaster, menatapnya. Su Yun sedikit kecewa. Jika aku tahu, aku akan keluar nanti. 59. Gadis muda itu memiliki sepasang telinga rubah seperti salju berbulu dan ekor besar yang lembut bergoyang dengan lembut di belakang bokongnya yang gagah. Melihatnya, kewaspadaan bawah sadar gadis muda itu langsung menghilang tanpa jejak dan digantikan oleh wajah yang tersenyum. Yo, ternyata kakak tampan yang jatuh dari langit. Suaranya renyah dengan pesona yang kuat, seolah setiap kata dan tindakan bisa memikat jiwa orang. Su Yun menatapnya sejenak dan dengan cepat menahan pikirannya. Sungguh metode spiritual yang kuat. Nak, dengan siapa kamu berurusan? Mengapa ada sedikit rayuan dalam kata-kata anda? Penatua pedang tampak terkejut dan buru-buru berbisik kepada Su Yun. Aku tidak tahu, aku tidak mengenal wanita ini, tapi dia seharusnya tidak sederhana. Temukan cara untuk menghadapinya dan pergi lebih awal. Kamu hati-hati, aku akan kembali ke seni pedang untuk mengkonsolidasikan tiga yuan ki yang telah aku serap. Dengan itu, aura tetua pedang menghilang. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan berenang ke pantai. Gadis berusia 11 atau 12 tahun berjalan di depan Su Yun dan meliriknya. Dia segera menutup mulutnya dan terkikik, dari mana saudara laki-laki tampan ini berasal. Mengapa anda tiba-tiba jatuh ke kolam ini? Ini, Su Yun diam-diam menatap gadis kecil itu. Orang ini mengenakan rok blademaster merah dengan pedang pendek berwarna merah gelap tergantung di pinggangnya. Rambutnya yang panjang mencapai pinggangnya. Meskipun dia masih sangat muda, dia sudah berkembang ke titik di mana dia melengkung dan cantik. Apalagi softail yang terus bergoyang itu membuat orang ingin memegangnya. Namun, pada saat ini, tubuh gadis kecil ini dipenuhi dengan banyak luka pedang, dan rok pedangnya juga robek di banyak tempat. Kulit putihnya terbuka, dan beberapa bagian rok pedangnya basah. Agaknya, gadis kecil ini sedang membasu lukanya di tepi kolam. Beberapa metode penyembuhan tidak hanya membutuhkan obat tetapi juga membutuhkan air. Kakak tampan, apa yang kamu lihat? Jangan bilang. Kamu suka orang lain. Suyun mendengar suara yang sangat pemalu dan menawan. Melihat ke atas, dia melihat bahwa gadis kecil yang cantik dan menarik itu dengan lembut memalingkan wajahnya. Pipinya merah, mengungkapkan ekspresi malu yang bisa membuat pria tergila-gila. Berengsek. Suyun buru-buru menggelengkan kepalanya dan diam-diam menggigit lidahnya. Dia dibebaskan dari kekuatan spiritual yang terkandung dalam kata-kata itu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Nona dan saya bertemu secara kebetulan dan kami tidak saling mengenal. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia segera meninggalkan tempat itu. Tapi saat dia melangkah maju, pedang merah pendek dan indah muncul seperti kilat di bawah lehernya. Suyun terkejut, dia melihat wanita muda dengan rok pedang berdiri di depannya sambil tersenyum. Dia tersenyum dan berkata, Kamu bisa pergi, tapi bisakah aku menyusahkanmu dengan sesuatu? Nona, mari kita bicara. Suyun segera berkata, Iya, bukankah aku baru saja mengatakan itu? Gadis kecil itu berkata sambil tersenyum, Tempat ini tidak jauh dari keluarga Su, tapi saya tidak tahu jalannya, jadi saya hanya bisa menyusahkan Anda untuk membawa saya ke keluarga Su. Keluarga Su, Anda tidak akan. Ini, jika aku tidak pergi, maka itu tidak berharga. Bagaimana mungkin aku tidak pergi? Aku akan membawamu ke sana sekarang. Suyun diam-diam menyingkirkan lencana murid keluarga Su di pinggangnya dan dengan cepat berkata, Untuk saat ini, dia tidak tahu apakah orang ini mencari masalah dengan keluarga Su. Tapi dari gerakannya yang secepat kilat, dia takut tingkat kultifasinya lebih tinggi darinya. Apalagi itu beberapa kali lebih tinggi. Dia pasti tidak bisa mengalahkannya, jadi dia hanya bisa menstabilkan dirinya sendiri. Suyun diam-diam berpikir dan menghela nafas di dalam hatinya, mengapa saya bertemu orang ini tepat setelah meninggalkan makam Su Tianlong. Mungkinkah setelah memasuki makam, orang ini juga tertular ke sialan. Ayo pergi, saudara tampan. Gadis kecil dengan rok pedang menyarungkan pedangnya dan tersenyum. Petik 2. Petik 2. Setelah keluar dari kolam, ada jalan yang lebar. Jalan ini cukup familiar. Setelah Suyun mengenalinya, dia tiba-tiba terkejut. Tempat ini berjarak 100 mil dari, hutan hijau berkelanjutan, keluar gasu. Jika mereka berjalan dari sini, itu akan memakan waktu setidaknya satu hari. Bagaimana mereka keluar dari makam Su Silong dan datang ke sini? Su Silong membangun makam itu, untuk apa? Apakah itu hanya untuk menguji murid keluarga Su? Su Yun bingung. Keduanya berjalan di sepanjang jalan lebar menuju sekte luar keluarga Su. Tidak ada tikungan dan belokan di sepanjang jalan. Hei, saudaraku yang tampan, mengapa kamu jatuh dari air terjun? Apakah sesuatu terjadi? Gadis rubah mengayunkan ekor seputih saljunya saat dia berlari di depan Su Yun. Tangannya disilangkan di belakang saat dia berjalan mundur. Wajahnya yang muda dan imut menatap Su Yun sambil tersenyum. Su Yun meliriknya, dan berkata, lalu ada apa dengan luka di tubuhmu? Gadis rubah mendengar ini dan mendengus. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, aku terluka oleh pelacur kecil. Meski begitu, dia tidak jauh lebih baik. Oh, Su Yun mengangguk, tapi tidak mengatakan apapun. Hei, aku mengatakannya, tapi kamu masih belum mengatakannya. Aku tidak bermaksud mengatakannya. Apakah kamu mencoba menggodaku? Apakah ini masuk hitungan? Kong Kiang. Pedang itu terhunus. Uh, titik. Oke, titik. Aku akan mengatakannya. Pipi Su Yun dipenuhi keringat. Matanya diam-diam berputar. Lalu dia berkata, saya sedang bermain di sana dan tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Omong kosong asteris T. Gadis rubah itu jelas tidak mempercayainya. Tapi Su Yun seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Dia tutup mulut. Gadis rubah tidak akan membunuhnya untuk masalah sekecil itu. Lagi pula, dia tidak tahu arah dan membutuhkan Su Yun untuk memimpin. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menemukan arah keluarga Su. Mendengar ini, gadis rubah menyingkirkan pedangnya. Dia tidak marah sama sekali. Sepasang matanya yang menawan bersinar dengan sedikit kelicikan saat bibir merah mudanya melengkung ke atas. Tubuhnya bergoyang dan dia berteriak kesakitan saat dia jatuh ke tanah. Tangan kecilnya memegang pergelangan kaki putihnya yang terbuka. Dia cemberut dengan mulut kecilnya dan menatap Su Yun dengan mata berkaca-kaca. Kakak tampan, aku. Titik. Aku memutar pergelangan kakiku. Su Yun melihat ini dan tiba-tiba menjadi konyol. Bisakah keterampilan akting Anda menjadi lebih buruk? Dengan tingkat kultivasi yang begitu tinggi, Anda dapat memutar pergelangan kaki Anda. Apakah ini penghinaan terhadap kecerdasan saya? Namun, setelah ekspresi ini dan kalimat ini muncul, semangat Su Yun memiliki dampak yang dahsyat. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia mendapati dirinya mengalah pada ekspresi gadis kecil ini. Dia tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan mengungkapkan ekspresi keprihatinan. Dia berkata, Apakah kamu baik-baik saja? Tidak, tidak apa-apa, hanya saja. Kakiku sakit. Kalau begitu aku akan menggendongmu. Kata Su Yun. Tidak, tidak perlu, saudara tampan, kamu hanya perlu membantuku. Gadis rubah berkata dengan suara yang lebih menggoda. Pada saat yang sama, dia mengulurkan lengan putihnya yang ramping ke arah Su Yun. Lengan baju merah gelapnya perlahan meluncur ke bawah kulitnya, memperlihatkan lengannya yang seperti teratai putih. Su Yun merasa bahwa semangatnya semakin terkontrol. Ia menjadi semakin linglung dan sulit dikendalikan. Dong. Tiba-tiba, ada suara teredam di hatinya. Mendengar suara itu, seluruh tubuh Su Yun bergetar. Dia diam-diam melihat ke atas dan melihat batu abadi di dadanya bergoyang ringan beberapa kali. Pada saat kritis ini, batu abadi secara otomatis mengaktifkan dan menjaga pikirannya. Pikir Su Yun, tapi dia juga terkejut lagi dan lagi. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar dapat meningkatkan pelepasan semangat orang lain melalui perkataan dan tindakannya. Jika kuat sampai batas tertentu, dia bisa dengan mudah mengendalikan orang lain. Saat itu, dia takut semua rahasianya akan terbongkar. Rubah ini, metode yang bagus. Untungnya, dia memiliki batu abadi. Dia diam-diam menghela nafas lega. Pikirannya memikirkan sebuah ide. Segera, Su Yun mengulurkan tangannya dan meraih lengan putih gadis rubah itu. Senyum menawan gadis rubah itu menegang. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi dia melihat lengan yang kuat dan kuat mengangkatnya. Kakimu terkilir, bagaimana kamu bisa berjalan? Ayo, biarkan aku membawamu maju. Kata Su Yun dengan prihatin. Gadis rubah itu tiba-tiba membeku. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Su Yun benar-benar akan melakukan hal seperti itu? Tubuh lembutnya menjadi sangat kaku. Letakkan, turunkan aku. Setelah beberapa saat, gadis rubah itu kembali sadar. Ekspresinya agak kesal, kekuatannya juga cukup besar. Dia mendorong Su Yun dan terus jatuh ke tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Yun menatap gadis rubah itu dengan tatapan bingung, kepalanya tertutup kabut. Dia melihat mata gadis rubah itu berkilat dengan jejak kemarahan. Namun, wajah kecil yang tidak dewasa dan imut itu dengan cepat diganti dengan senyuman. Dia mengitari Su Yun dan mendecakan lidahnya untuk memuji. Jadi ternyata kakak tampan itu menyembunyikan kekuatannya. Apa yang kamu bicarakan? Su Yun terus berpura-pura bingung. Gadis rubah mendengus dan terlalu malas untuk terus berdebat dengannya. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, Yah, cepat bangun. Aku harus bergegas ke keluarga Su. Jika orang lain marah, mereka akan memotongmu menjadi delapan bagian. Potong menjadi delapan bagian. Melihat gadis kecil yang aneh ini, Su Yun selalu merasa bahwa dia harus benar-benar melakukan ini. Dia bangkit dan terus bergerak maju. Tetapi, mereka berdua baru saja mengambil beberapa langkah ke depan ketika beberapa nafas samar datang ke arah mereka. Benar-benar menjengkelkan. Gadis rubah menghela nafas dan berkata dengan ekspresi tidak nyaman, mengapa lalat ini begitu menyebalkan. Lalat. Su Yun bingung. Mendengarkan nada gadis rubah, sepertinya keberadaan ini sedang mencarinya. Karena sedang mencarinya, maka lebih baik berdiri jauh agar tidak mendapat masalah. Segera, Su Yun buru-buru mundur dan membuka jarak. Saat itu, beberapa angin hitam menyapu dan langsung mengelilingi orang-orang di sini, mengelilingi gadis rubah dan Su Yun dengan erat. Angin hitam menghilang dan tiga orang mengenakan jubah hitam muncul. Satu memegang pisau, satu memegang pedang, dan satu lagi memegang tombak. Mereka bertiga memelototi gadis rubah itu. Mata mereka galak dan marah, seolah ingin menelan gadis muda ini hidup-hidup. Penyihir, Anda memanfaatkan saya dan membunuh seluruh keluarga saya yang terdiri dari 73 orang. Bahkan putra saya yang berusia 12 tahun pun tidak selamat. Aku telah mengejarmu selama hampir sebulan. Hari ini, aku harus membalaskan dendam keluarga ku. Aku akan memenggal kepalamu dan mengorbankannya untuk mereka. Pria parubaya yang memegang pedang meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Keluargamu terkenal di Mokotan City. Jangan lihat anakmu yang berusia 12 tahun. Dia masih muda, tapi dia sudah belajar menggertak orang. Mengapa saya harus membuatnya tetap hidup? Mulut gadis rubah itu terangkat menjadi senyuman cerah. Belum lagi, aku meminta keluargamu untuk menyerahkan diok hijau, tetapi kamu menolak. Jadi, aku harus mengambilnya dengan paksa. Setelah mengatakan itu, gadis rubah itu terkikik seolah memikirkan sesuatu yang sangat membahagiakan. Suyun, yang berada di samping, diam-diam berjaga-jaga dan hatinya tenggelam. Jangan lihat senyum manis dan menarik gadis kecil ini. Saya khawatir hatinya seperti ular atau kalah jengking. 60. Gadis Iblis. Pada saat ini, pria yang memegang pedang meraung. Matanya kejam dan kejam saat dia menatap gadis rubah itu. Siapa kamu? Gadis rubah itu berhenti tersenyum dan bertanya dengan polos. Saya Zenhu. Zenhu, gadis rubah itu terkejut dan ekornya terangkat. Apakah kamu tahu nama paman ini? Mata pria itu memancarkan jejak keheranan. Gadis rubah itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kamu, pria itu sangat marah sehingga dia hampir berlari ke depan. Setelah beberapa saat, dia menahan amarahnya. Aku bertanya padamu, mengapa kamu membunuh saudaraku? Kapan kakakmu meninggal? Tiga bulan yang lalu. Tiga bulan yang lalu, gadis iblis itu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu siapa kakakmu. Aku telah membunuh terlalu banyak orang. Jika mereka tidak terlalu terkenal, aku tidak ingat siapa yang telah kubunuh. Berengsek. Pria itu mengertakkan gigi dan siap untuk bergerak. Saudara laki-laki Zenhu, kamu belum pernah mendengar tentang dia, tetapi pernahkah kamu mendengar tentang kami, tujuh saudara cakrawala. Pada saat ini, pria yang memegang tombak itu berteriak. Tentu saja aku pernah mendengar tentang mereka. Gadis rubah tersenyum, mereka hanya berada di tahap kelima dari alam inti roh. Kamu terlalu jauh. Pria yang memegang tombak menggeram, saya mendengar orang mengatakan bahwa saudara-saudara saya sedang berjalan di jalan, tetapi mereka dengan polosnya dipenggal oleh Anda. Mengapa Anda membunuh mereka? Mereka menatapku. Gadis rubah mengangkat bahu dan berkata, mereka bahkan berbicara kasar dan menganiaya saya. Karena, karena ini, pria yang memegang tombak jelas tidak bisa menerimanya. Tentu saja, gadis rubah tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika mereka menatapku, tetapi mereka benar-benar berani mengambil kebebasan denganku. Aku tidak punya pilihan selain membunuh mereka semua. Ketika aku membunuh Seven Brothers of the Horizon, aku menemukan yang satu itu. Dari mereka masih hilang, saya tidak berpikir bahwa Anda akan datang kepada saya. Itu bagus, saya akan segera mengirim Anda untuk bersatu kembali dengan saudara-saudara Anda. Saat suaranya jatuh, gadis rubah itu segera bergerak. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Tangannya yang lembut bergerak ke pinggangnya, dan belati merah menyala dengan cahaya aneh. Telapak tangannya bergoyang dan langsung menusuk ke arah pria yang memegang tombak. Gadis iblis, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mampu? Kami sudah membuat banyak persiapan untuk pertempuran hari ini. Kami akan memastikan kamu mati di sini. Saat suaranya turun, orang yang memegang tombak mengeluarkan skill mistis. Kakinya menginjak tanah, menyebabkan bumi bergetar. Sebuah dinding batu besar muncul di depannya, menghalangi serangan gadis rubah itu. Dua lainnya mengeluarkan bola hitam pekat dan memegangnya di tangan mereka. Mereka memejamkan mata dan dengan cepat bernyanyi. Formasi perangkap, gadis rubah itu tiba-tiba berhenti dan melepaskan serangannya pada pria yang memegang tombak itu. Sepasang matanya yang menggoda menatap dua orang lainnya dan sudut mulutnya sedikit mengerut saat dia berkata, Arrai roh jahat, setelah digunakan, itu dapat membatasi kekuatan sihir orang yang menghadapinya. Itu dapat menyegel mereka meridian ki, membuat mereka tidak mungkin menggunakan keterampilan suan dan sangat mengurangi kekuatan mereka. Setelah dikurangi sampai batas tertentu, orang yang didukung oleh Arrai bahkan akan tertidur lelap dan pingsan. Hahaha, sepertinya kamu memiliki pemahaman yang baik tentang susunan ini. Zhen Hu tertawa. Untuk berurusan denganmu, kami bertiga mengalami banyak kesulitan untuk membuat formasi ini. Demones, kali ini kamu tidak akan bisa kabur. Begitu kami menggunakan susunan ini untuk menaklukkanmu, kami akan menyianyiakan kultifasimu dan melatihmu untuk menjadi budak kami. Oh, melihat kamu masih memiliki sedikit kecantikan, kami tidak akan membunuhmu begitu cepat. Setelah kami cukup bermain denganmu dan cukup menyiksamu, kami kemudian akan memenggal kepalamu dan membiarkanmu menderita rasa sakit tanpa akhir sebelum kamu mati. Ria yang memegang tombak berkata dengan muram, matanya dipenuhi nafsu yang tak ada habisnya. Ketika gadis rubah mendengar ini, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri, bagaimana kamu bisa menghadapi wanita lemah sepertiku. Kau tahu ketakutan, huh, sudah terlambat, ambil ini, iblis wanita. Zenhu meraung, dan bersama pria yang memegang pedang, mereka membuang bola hitam di tangan mereka. Kedua bola bertabrakan dan dengan cepat menyatu menjadi satu, lalu menyebar, berubah menjadi jaring besar yang terbang di atas gadis rubah. Itu terus berputar dan berputar demi lingkaran cahaya hitam meluap dari jaring menuju gadis rubah. Namun, gadis rubah itu tidak panik sedikitpun. Tangannya bergerak ringan dan jari-jarinya berubah saat dia membentuk beberapa segel tangan. Gaun pedang yang menutupi tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya merah yang menghalangi cahaya hitam. Adapun dia, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh cahaya hitam. Selangkah demi selangkah, dia mendekati Zenhu dan pria yang memegang pedang itu. Apa? Kedua orang itu terkejut, kamu tidak terpengaruh oleh arrai perangkap ini. Keterampilan tidak penting, mengapa kamu ingin pamer di depan seorang ahli. Gadis rubah itu dengan jijik tersenyum, matanya penuh tawa. Namun, dia tiba-tiba mengangkat tangannya lagi, dan pedang pendek yang tergenggam di tangan kecilnya yang lembut dan cantik itu menebas ke arah langit. Niat pedang yang panjangnya beberapa kaki meledak, dan seperti sabit, itu langsung merobek apa yang disebut formasi mantra perangkap di udara. Pochi. Zenhu dan pria yang memegang pedang, yang masih menopang barisan, tiba-tiba merasakan serangan balik. Mereka memuntahkan setegup darah dan buru-buru mundur. Kedua wajah mereka pucat. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, sebuah pedang pendek muncul di depan mereka. Keduanya hanya merasakan kilatan di depan mata mereka, dan dunia mulai berputar di sekitar mereka. Pudeng. Dua kepala terbang ke udara. Darah menyembur keluar seperti pilar. Pria yang memegang tombak menatap pemandangan ini dengan bingung. Dia memandang temannya, yang datang bersamanya untuk membalas dendam, dipenggal oleh pihak lawan di depannya. Apakah mereka terlalu lemah? Tidak. Mereka bertiga sudah saling kenal selama belasan hari, jadi mereka saling memahami kekuatan masing-masing. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi lemah. Tapi mengapa mereka hanya bisa bertemu langsung dengan gadis iblis ini? Hanya ada satu penjelasan yang bisa menjelaskan situasinya. Gadis iblis ini terlalu kuat. Kekuatanmu terlalu lemah. Kenapa kamu masih berani datang dan memberikan kepalamu kepadaku? Ekor putih lembut gadis rubah itu bergoyang lembut di bawah rok pedangnya. Dia kemudian berbalik dan tersenyum pada pria yang memegang tombak, kalau begitu. Giliranmu. Petik dua. Petik dua. Untuk menginstal puci. Suara pisau tajam memotong daging bergema. Di sisi Suyun, yang ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, berhenti dan diam-diam menunggu di samping. Murid intiroh tahap kelima. Keberadaan seperti ini sudah cukup untuk membunuh beberapa Suyun. Namun, di depan gadis rubah ini, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Apalagi mereka bertiga. Dengan traping arai, semuanya sudah siap. Tapi tetap saja berakhir seperti ini. Kultivasi apa yang dimiliki gadis rubah ini. Suyun terkejut. Selain itu, dia berkata dia akan membunuh tanpa ragu sedikitpun. Dia takut bahwa Dot ada kekuatan yang kuat di belakangnya. Keluarga Su tidak dianggap kuat, tetapi mereka tidak berani membiarkan orang lain mengabaikan koneksi besar mereka. Keluarga Su memiliki koneksi dengan berbagai sekte dan kekuatan, sebanding dengan Blossom Heart Valley. Namun meski begitu, keluarga Su tidak berani menyinggung sekte pedang abadi. Lagi pula, meskipun koneksi sekte pedang abadi tidak sebaik keluarga Su, kekuatan mereka belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi bahkan dengan dukungan keluarga Su, tidak ada seorang pun di keluarga Su yang berani membunuh orang. Faktanya, meskipun keluarga Su tidak sebagus sekte pedang abadi, keluarga Su akan menggunakan King R untuk membentuk aliansi pernikahan dengan sekte langit yang mendalam. Jika itu masalahnya, sekte pedang abadi tidak akan menjadi masalah. Satu sekte langit yang mendalam sudah cukup untuk membuat sekte pedang abadi menderita. Kekuatan apa yang ada di belakang gadis rubah ini? Sepertinya dia hanya bisa mengikuti keinginannya dan membawanya ke keluarga Su. Bagaimanapun, dia mencari keluarga Su, bukan dia. Apa yang harus ditakutkan? Su Yun mengambil keputusan dan tidak lagi ingin melarikan diri. Setelah gadis rubah membunuh ketiga orang itu, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia tiba di depan mayat ketiga orang itu dan menusukkan pedang pendek di tangannya ke jantung mereka. Segera, pedang merah darah itu mengeluarkan suara gemericik. Sejumlah besar pembulu darah muncul di pedang, dan mayat yang tertusuk pedang mulai terkorosi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat ini, hati Su Yun tenggelam. Pedang itu, bukanlah sesuatu yang bisa diproduksi oleh Sky Martial Continent. Pesona yang sangat jahat, dan bisa menyerap esensi orang, dia takut itu hanya bisa diproduksi di benua iblis. Apakah kamu tidak takut? Pada saat ini, gadis rubah itu tersenyum dan menoleh ke arah Su Yun. Takut, kata Su Yun. Oh, lalu mengapa kamu terlihat begitu tenang? Ini, titik, aku mungkin terlahir dengan reaksi lambat, kata Su Yun dengan santai. Gadis rubah itu membeku sesaat, lalu menutupi perut bagian bawahnya dan terkikik. Kamu terlalu menarik. Petik dua titik titik petik dua. Setelah pedang gadis rubah menyerap darah ketiga orang itu, keduanya melanjutkan perjalanan. Kejam, seram, kejam, berperut hitam. Dot ini adalah penilaian Su Yun terhadap gadis rubah itu. Sepertinya di dalam hatinya, semuanya bisa dilakukan sesuka hatinya, dan tidak ada yang bisa ditahan. Benar, siapa namamu? Saat ini, gadis rubah yang berjalan di depan tiba-tiba bertanya. Aku. Su Yun terkejut dan memikirkan apakah dia harus melaporkan nama aslinya atau tidak. Jika dia melaporkan nama aslinya, dia akan datang ke keluarga Su untuk membalas dendam, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Tetapi jika dia melaporkan nama palsu, ketika dia kembali ke keluarga Su, dia akan terungkap. Pada saat itu, dia akan mengganggu orang ini, dan dengan temperamennya, dia takut akan sulit untuk menghindari nasib dipenggal. Setelah memikirkannya, Su Yun memutuskan untuk berjudi. Lebih baik melaporkan kebenaran. Lagi pula, bahkan jika dia datang ke keluarga Su untuk membalas dendam, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanyalah seorang murid sekte luar kecil, kekuatannya rendah hati, dan statusnya rendah. Mencari masalah tidak akan dapat menemukannya. Memikirkan hal ini, Su Yun menarik nafas dalam-dalam, nama ku Su. Dengar, bukankah itu keluarga Su? Saat Su Yun hendak menyebutkan namanya, gadis rubah itu tiba-tiba berlari ke depan beberapa langkah, tersenyum dan menyela kata-kata Su Yun. Di kejauhan, ada tembok setinggi beberapa meter. Di belakang tembok, ada banyak bangunan berubin. Di dinding, ada banyak bendera, dan di bendera yang berkibar tertiup angin, ada kata hitam besar, Su. Uh, ya, itu keluarga Su. Su Yun menganggupkan kepalanya. Haha, akhirnya tiba di keluarga Su. Mata gadis rubah itu dipenuhi dengan kegembiraan. Mengabaikan Su Yun, dia dengan cepat berjalan ke depan. Melihat penampilannya, sepertinya dia tidak mencari masalah dengan keluarga Su. Su Yun merasa lega, mulutnya menunjukkan sedikit senyum pahit, dan dia juga mempercepat langkahnya. Sidang telah berakhir, dan dia telah menghilang begitu lama. Dia takut keluarga Su akan mengira dia sudah mati. Orang lain tidak akan peduli padanya, tapi Yue yang bersaudara akan sangat khawatir. Terutama King Er. Hati Su Yun sangat khawatir. Dia sedikit takut gadis ini akan melakukan sesuatu yang bodoh. Segera, mereka berdua mendekati gerbang keluarga Su. Hai, buka gerbangnya, cepat pergi dan beritahu patriark Anda. Katakan padanya bahwa pelindung Sekte Ying Hukian Mei ada di sini untuk menemuinya. Cepat buka gerbangnya. Gadis rubah bernama Hukian Mei berjalan ke gerbang keluarga Su dan berteriak dengan suara yang jernih dan cerah. Makhluk maha kuasa lainnya. Dua murid Sekte luar yang menjaga gerbang mendengar ini dan saling memandang dengan cemas. Mereka baru saja mengirim sesepuh dari Sekte Pedang Abadi, dan sekarang pelindung lain dari Sekte Ming Ying telah tiba. Saat ini, Su Yun berjalan mendekat. Ketika dua murid Sekte luar melihatnya, wajah mereka tiba-tiba memutih. Salah satu dari mereka menggosok matanya dengan sekuat tenaga. Ketika dia yakin bahwa dia tidak salah, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arahnya dengan jari gemetar. Dia berkata dengan ketakutan, Su, 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 Su Yun. Bukankah kamu sudah mati? Su Yun. Hukian Mei tiba-tiba berbalik dan menatap orang yang sedang berjalan mendekat. Matanya yang menawan memancarkan sedikit keraguan, kamu adalah Su Yun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.